Halo Sobat Branding, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari molalitas. Jadi pada soal diketahui bahwa molalitas dari sebuah etanol ini adalah 0,05 molal. Kemudian kita ditanyakan berapakah persen kadar dari etanol dalam melarutan tersebut. Tentunya ini adalah persen masa karena molalitas ini berhubungan dengan masa. Yang ditanyakan adalah persen masa. Nah selanjutnya kita menulis terlebih dahulu rumus dari molalitas. Molalitas ini rumusnya adalah gram terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikali dengan seribu dibagi dengan gram pelarut. Ingat gram atau masanya ini dalam gram. Nah kemudian kita mengetahui molalitas. Kemudian kita sudah mengetahui juga MR dari zat terlarut nanti. Kemudian seribu juga bisa kita cari sehingga kita tinggal mencari gram dari terlarut dan gram dari zat pelarutnya. Nah bagaimana caranya yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan. Misalkan gram larutan ini adalah 100 gram. Kemudian apabila 100 gram ini yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut maka gram terlarut GRT ditambah dengan gram pelarut ini sama dengan 100 gram. Kemudian kita pilih salah satu koefisiennya terserah kita bisa memilih gram terlarut atau gram pelarut. Di sini kita pilih saja gram pelarut ini artinya 100 dikurang dengan gram terlarut. Nah setelah kita kantongi kita bisa memasukkan rumus di atas dengan angka-angka yang diketahui. Molalitasnya adalah 0,5 molal kemudian gram terlarut. Jadi gram terlarut ini kita tulis saja gram terlarut seperti ini. Kemudian MR dari terlarut kita cari MR dari etanol. Jadi MR dari etanol ini kita tulis saja langsung bisa kita tuliskan seperti ini sebenarnya. C2 artinya di sini 2 kali 12 ya ini 24 kemudian ditambah dengan H5 artinya ini AR dari H maaf belum tertulis. HR dari H ini ada 1 dikali 5 adalah 5 kemudian ditambah O, O ini adalah 16 ditambah H lagi ditambah 1. Ternyata MRnya ini adalah 46, 46 gram per mol. Nah kita tuliskan 46 di bawah sini. Nah sehingga dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarut. Nah gram pelarut ini kita ubah menjadi persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. yakni 100 dikurang dengan GRT. Kemudian bisa kita kalikan silang sehingga 0,5 di sini menjadi 1000 kali gram terlarut dibagi dengan ini kita kalikan silang satu persatu. Jadi 46 kali 100, 4600 dikurang dengan 46 kali gram terlarut. 46 kali GRT. Nah kemudian ini kita kalikan silang menjadi 2300 karena 4600 dikali 0,5 ini adalah 23 kali GRT. sama dengan 1000 kali GRT. Nah selanjutnya kita pindahkan gram terlarut ini ke salah satu sisi. Misalkan gram terlarut ini kita bisa pindahkan ke sisi yang kanan. sehingga 2300 ini sama dengan 1000 dikurang dengan 1000 GRT dikurang dengan 23 GRT. Artinya 2300 sama dengan 1000 dikurang 23 kali gram terlarut. maka di sini 2300 ini akan sama dengan 1000 dikurang 23. Maaf ternyata tadi salah perhitungan jadi karena pindah ini menjadi plus. Nah ini menjadi 1023 gram terlarut. Nah sehingga gram terlarut ini sama dengan 2300 dibagi dengan 1023. Ternyata gram terlarut atau masa zat terlarutnya adalah 2,25 gram. Nah untuk menghitung kadar, kita hitung kadarnya sekarang kita geser terlebih dahulu untuk tapan ya. Untuk menghitung kadar masa kita tinggal menghitung sebagai berikut. Jadi persen masa ini sama dengan gram terlarut dibagi dengan gram larutan. Dikali dengan 100%. Nah gram larutan ini tadi, maaf gram terlarut maksudnya ini adalah 2,25 gram dibagi dengan gram larutan. Tadi kita memisalkan gram larutannya adalah 100. Dikali dengan 100%. Maka hasilnya di sini adalah 2,25% masa. Jadi ini adalah jawaban dari soal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, selamat berani, dan salam edukasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!